Intro Sultan Syahir lahir di Tanah Minang, tepatnya di kota Padang Panjang 1909 Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang pertama tahun 1945-1947 Ketika Soekarno dan kawan-kawan memilih bergerak secara formal Dalam lembaga PPKI Buatan Jepang Dan Jepang rencana akan memberikan kemerdekaan tanggal 24 September Syahrir tahu hal ini dari siaran radio yang dia ambil secara sembunyi-sembunyi Dari siaran-siaran di luar negeri Wah ini bisa berbahaya pikir Syahrir Karena bisa-bisa nanti Indonesia ini merdeka pemberian Jepang Karena itu para pemuda dan Syahrir pada tanggal 16 Agustus Menculik Soekarno dan kawan-kawan dan membawanya ke Rengas Dingklok Lalu para pemuda ini mendesak Soekarno-Hatta Untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Itulah peran Syahrir sebenarnya yang cukup penting bagi sejarah bangsa ini Yang tidak terlalu banyak diungkap atau ditonjolkan Sutang Syahrir adalah tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia Yang punya kekuatan riel di lapangan Beliau juga sastrawan yang menulis perjuangan kita Dan itu menjadi semacam peta bagi kapal RI yang sedang menghadapi badai pergolakan pada masa-masa revolusi 1962 beliau ditangkap tanpa diadili Itu membuatnya stres dan terkena struk Lalu ia sakit Ketika beliau berobat ke Swiss Maka ia meninggal di sana Lalu dimakamkan di makam Taman Pahlawan Kalibata Di mana para pahlawan disemayamkan Ia dimakamkan sebagai pahlawan nasional Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.